Dan inilah waktunya let's go Ya Clover harus kehilangan blue buff deh Dan Zardes kayaknya bakal coba dihajar begitu saja ada anti-man Bisa aja bakal coba dihajar, masih bisa dihidari Oh my god, anti-man superman yang luar biasa Karena kalau nggak anti-man juga Dardes bakal bisa ditumbangin di arah bottomland Buset ini dua orang bisa bonyok kayak begitu ya Sementara untuk luminer Clover Iya Pasti di Clover Soalnya Clover tadi kayaknya keambil deh Iya terkena Mountain Choker ya Iya kayaknya ya Kayanya nih kita lihat aja dulu Nggak tau juga Soalnya level tingginya Oh iya fix Beda dua level lagi Fix diambil Keambil makanya dikatain Makanya diteriakin kali ya Dikirian ada apa Iya Menurut teriak Tapi Rek udah hadir kali ini Kita lihat aja malah terkena Colok kena angki Tapi freeze nya Mengejar di bagian belakang Rek nya Sakit banget Buset dah Oke Anti-man pasti mencoba menghisap semua darah yang dia miliki Dan ada Maka coba dikonceng dengan babi Tapi Dardes kali ini belum punya The Way of the Dragon Let's go to show Dibuka dengan vision yang jelas Kick frame Gak bakal melakukan invasi Lebih lanjut Lebih memilih untuk menjaga parimetal Rekade Membuka vision di arah rubut top lane Dengan satu buah falling star Bukan falling monster Tadi Rekade Tadi Rekade cukup baik luar biasa dari Suara Revy Masih berdamping Gavans Bukan dari seorang luminer Iya ini bener-bener struggle dimiliki oleh Dimana Sekali di clovernya Masih bisa kabur Bertemu langsung dengan Darkness Akankah Way of the Dragon Langsung bisa melumpuhkan ke arah zones nya Tapi ternyata Way of the Dragon pun Tidak dimiliki oleh Darkness Karena dia belum level 4 Wow Outfarm sekali dari seorang clover Kali ini berbahaya untuk E-Mose Legends Hero late game Beran di posisi yang tidak cukup baik Dan bahkan tertinggal 3 level Atas orang Babiu 7 banding 4 3 level yang perbedaannya bisa dibilang Sangat signifikan sekali Bahkan dari City Gold Udah mulai menuju ke angka 800 Bahkan kalau misalkan untuk 800 ini Memang tidak terlalu besar angkanya Tapi impact nya Untuk dari segi EXP Dari segi level Babiu udah unggul banget Kalau misalkan di head to head kan Liat dari Raptor Matchit Dan clover yang belum jadi Mungkin baru timbel bleed sekarang bahkan Iya Itu sebarang betul ya Rekade Masih coba head to head dengan seorang Zeus Liat Apsort damage yang diberikan Cukup sakit RKT Dipetir bukan semangat petir Dicambuk begitu saja Langsung mundur dari seorang E-RKT Di arah top lane Langsung falling star moon Yang bukan falling star moon Kali ini bukan falling monster Susah 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 Tapi RKT di bagian bawah Kita lihat aja Adam dan juga Baby Adam menaikin dengan skusirnya Skuter pasir yang dimilikin Tapi anti match mencari siapa Berpindah aja teleport Masuk ke dalam rumputan Menghilangkan lagi satu F1 yang disedot Seluruh darahnya di bagian tengah Seperti yang udah akan ada pertempuran Tapi clover di bagian atas Masih melakukan farmingan aja All right, all right, all right Udah ada tumstil diamankan oleh Perempuan dari tim Gigfam ID Tanpa ada Postis sama sekali Riza langsung ada revit Ditan dengan David Chance Belas di pola Dengan ada satu motorcycle eagle Wapakabu cobro Di arah top lane Masih mengamankan satu poin Atas RKT Wow Empat orang Untuk RKT Seorang diri Ini adalah hal yang Sangat-sangat membuat G-Boss Legends Harusnya terkejut dengan Rotasi-rotasi yang seperti ini Yang dilakukan oleh Gigfam ID Benar, energy shieldnya juga sudah hilang Tandanya dari tim G-Boss Legends Kurang berhasil untuk Mengejar kartu tinggalan atas G-Boss Legends Yang dimiliki Gigfam ID Ini perlahan tapi pasti Clover kayaknya udah mulai mengejar nih Sekarang udah level 6 Tapi masih tertinggal Tiga level di bagian belakang Clover pun harus Lebih cepat lagi Untuk bisa melakukan Farmingan Busyedah Teribu coy Berarti Clover itu Udah bisa pakai ini nih Mas Biar dapet duit Dua terbawah Iya Dua terbawah Udah bisa pakai Dan mengejar ke orang Luminair Butuh 500 perak lagi Supaya berada di posisi Tiga terbawah Tapi Luminair Melakukan rotasi Karatoplan Untuk menjaga seorang RKT Satu-satunya Yang bisa mengejar Ke posisi top goldnya Luminair Langsung memberikan vision Cukup jelas RKT Bilih tunggu terlebih dahulu Informasi diberikan Gus mundur Gus kali ini Renvi Bisa saja menangkap Seorang RKT Tapi ternyata Gak ditangkap Begitu saja Iya Dibor aja Spiralnya tadi gak kena Tapi Anti-Mesh di bagian bawah Oh ini banget Dia masih santai aja Bisa mengumpulkan banyak sekali Apa ya Farmingan lewat Wave Minion yang ada Oh Cycletical yang sudah hilang Tapi kali Luminair Membuka altarnya Gada yang masuk Keluar berberikan damage Ada Anti-Mesh Tapi ternyata Anti-Mesh Gak motivated Dia memilih untuk Kairi Minion terlebih dahulu Di Adam Midland Wow Mendadak Battle Mirror Image Dari Cloudnya tadi Langsung nongol Membuat keraguan-raguan tumbuh Tadi dari Kiva Maidi Sementara di bagian tengah Kita lihat Oh tertariknya mulai Dicolok-colok sedikit lagi Tapi Anti-Mesh bertarung Dengan adanya Adam Adam dengan darah yang cukup banyak Kita lihat aja Disabut-sabut Anti-Meshnya Masih bisa pergi Dicolok tapi gak terkena Sayap-sayap Keluar dia milikin Digocek Ya ampun Bisa banget Bisa banget Tapi terjata gocekan Itu dibatalkan Dengan adanya Cycletical Au Yang berhasil menubahkan Anti-Mesh di arah jungle Di arah topen sana Kenapa bapak Lagi dan lagi kok jadi Melong Do way of dragon Langsung harus seorang Renvi Burung yang tertenang Udah mulai bonyol Tapi gini udah mulai ngilu Tapi ternyata masih coba Untuk bertahan darkness Soal belumnya Dibilikin keadaannya RKT Lagi-lagi menopo Seorang buru di pencet Dan sudah keluar Renvris bersama RKT Seberapa darah terakhir Masih bisa bertahan Di retop lane Dan ternyata Ternyata menjadi tujuan Kali di atas Freeza dan Luminar Alta telah dibuka Luminar pun harus hilang Derby slain suit Dan juga baby Berhasil menculik Seorang Luminar Dan juga RKT Still survive Di retop lane Masih bisa selamat Dikit lagi Ini menjadi sebuah apa ya Gerungi lagi Udah klopar mengeluarkan Satu blessing duetnya Dan itu pun Kau memberikan efek Apa-apa Karena Ada satu eksek Memberikan ilmu hitam Yang sangat menyakitkan Untuk flow Akankah kita lihat kali ini Evoz Legends Mempertahankan Mintonnya Ternyata Tidak Begitu cepat Hilangnya Seperti perasaan dia Dengan kita Dan bahkan Geekweb langsung fokus Menuju ke arah Turtle Supaya menerapkan Objektif lainnya Kali ini Pak Pulung Yoi Tertle pun kali ini Langsung disikat Lagi 21.600 Berbanding 18.200 Ada perbandingan Sekitar 3 ribuan Di sini yang kita lihat Ini menimbulkan efek Yang harusnya Udah sangat-sangat Memberatkan Ke arah Evoz Legends Kayaknya Lagi dan lagi Bapak juga Menyebutkan Kenapa suara Jadi melonglong Tapi untuk Orange buff Yang kali ini Menjadi milik lagi Dari Geekfarm ID Nikmat banget Seluruh player Dari Geekfarm Begitu Kompaknya mereka Luminar pun Adi mulai Dicolok sepertinya Luminar Lagi Ternyata Dari Geekfarm ID Udah harus kabur 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 Begitu juga Gantus 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 Jadi langsung ada Dway Tidak ada Apa-apa di sana Adanya Natalia Tapi Clover Pemilih Untuk mundur Terlebih dahulu Gantus Yang cukup Impact Di arah Jungle Team Evoz Legends Gak berasa Bisa dibilang Natalia Yang dikeluarkan Oleh Clover Tapi kenapa Ada Natalia Tadi di situ Bukan Maksudnya Itu impactnya Tidak terlalu besar Benar Makanya Kayak gitu Kata Ranger Terkaget-kaget Terheran-heran Langsung tadi Bukan Terkajut Terheran Heran Nanananan Tapi untuk Clover Dia baru Nimble Blade Dia udah jadi Demon Hunter Swore Tapi itu belum Menjadi jawaban Kenapa Karena udah Pada Beda levelnya Lihat ini Ya Berbedanya cuma satu Baby U 13 Dan Clover Juga baru level 11 Oke Ini bisa Salah kan Bisa Tapi bisa Karena ini Light game banget Light game banget Nah Baby U kayak gini Yang terlihatnya Seorang diri Gak mungkin Dilepas Percaya Apalagi Udah lagi Winning Condition Iya Gak bakal Baby U-nya Kalau gak ditempel Nah Itu adalah Hal yang harus Dilakukan oleh Team Geek Fam Dan Geek Fam Lakukan itu Dengan baik Tanknya Nggak Ngelepas Vision Atas Seorang Baby U Bang Buka Buka Menceng Buka Vision Di arah jungle Dari team Geek Fam ID 40 Iya Benar sekali Bahkan dari Clover Sepertinya sudah bisa melakukan Sebuah pergerakan sedikit Bebas Dia sekarang Tadi barusan kita lihat Dia sudah ada di bagian Inner turret Yang ada di top lane Darkness menjaga ke arah Jungle nya Agar tidak diambil oleh Player dari Geek Fam Bahkan untuk orange buff Yang kali ini akan menjadi Milik dari Clover Sudah lama Dia tidak mendapatkan Buff tersebut Oh Almost saja Dipanah juga Rahmursanya Dan bahkan sampai Butuh R.E.K.T. untuk menjaga part fall buff yang dimiliki oleh seorang Clover. Dan ini mereka memiliki momentum sepertinya dari tim Geek Fam. Harus dijaga. Tapi EVOS Legend sudah mulai mengamuk. Dan EVOS Legend kalau kalian sadar. Udah mulai mencoba keluar dari kandang atau zona nyaman EVOS Legend itu sendiri. Oke ini objektif dari... Di bagian tengah tadi. Perangkat jalan terlalu dikeluang ke belakang. Jalan terlalu dikeluang ke begitu aja. Keajahannya langsung menghilang. Dan begitu cepatnya Elis Down. Tapi ternyata Chow juga harus mendapatkan hal yang sama. Tapi setelah berapa masih terjadi. Cloud-nya menghilang Oji. Altarnya sedikit terlalu tapi Lumina bercatau. Serang Sylvanas Zulz. Berhasil di take down tapi dia ada soblen sana EVOS Legend. Harus sedikit kehilangan momentum. Dan bakat Bamiu langsung fokus ke arah Bapak Lord yang terhormat. Lord langsung sampai didapatkan oleh Geek Fam. Para pemain dari tim EVOS Legend. Kehilangan momentum. Kehilangan satu buah Lord. Di menitian ke-11. Wah. Wah. Timing sih. Aku emang paling benci yang namanya main game sama timing. Kayak tadi. Lumina coba buka ke altar. Tapi satu hit clovernya udah tumbang duluan. Sepersekian detik lagi loh. Sepersekian detik. Sepersekian detik lagi. Sekian detik. Sepersekian semili senti detik lagi. Coba berapa-berapa? Berapa Pak? 0,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. 0,01,99,97,85,9. Lo gak ada yang liat kan? Gue mata gue sampe kebaca ke situ. Reta gigi gue ntar lagi nih ya. Bikin retak. Cik, siku 10 nyala sih. Gak soalnya sih. Emang dia Paku itu? 10 gitu? 10 gitu. itu Oh tapi memang bebiw dengan duit damage dari awalnya lebih beron poin banget dan ini dia set up tingpat yang cukup rapi dari teman-teman all right sedangkan itu diada top lane bermain dari tim e-post legends coba untuk bertahan apakah dan sebagainya melakukan freestyle dulu bos tapi ternyata tidak bahwa cuma dipasang ada pelodasi telah keluar tapi langsung sedang kita langsung dipasang oleh cerah timasi sampai ke arah belakang berjambut sekarang tuh mau pemilih tubuh terlebih dahulu tapi megakir dilapaskan masih ada banyak dari sana Lumina air di arah belakang dan telakan Lumina sudah hilang kelemah masih bisa bertahan Lumina mengamankan satu orang Zulz dan di rebasa blend bermain dari tim e-post legends masih coba untuk bertahan dari superminion yang mencoba menerobas ini betul tar tim e-post legends benar sekali sementara anti-match dikejar habis-habisan oleh Adam Adam dengan skusirnya menabrakkan diri sedikit lagi SP tersisa masih bisa kabur dia ngerem sedikit aja nih terkena langsung dari satu gerobak yang bisa nembak ke arah elisnya yes mountain shaker telah dibuka kali ini anti-match almost is never enough habis saja yang tertekan lihat darahnya bahkan anti-match gak pulang dengan recall dia jalan kaki manual kali ini ngeri mountain shaker pak bukan HP-HP kita mau recall tau-tau langsung ada bom atom di bagian atas sana vertigo langsung migren bala dari elisnya Pak Iya tapi lihat langsung ada kekeran maut dari soal RKT Bobby pun mendengar posisi itu Ries langsung membuka vision karena rumput RK 0 ternyata rezult disana data sudah membuka vision siapa yang bakal coba ditendang kali ini udah terbuka masih coba dipaksakan untuk melakukan teamfight di arah River 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 kita River River ada kata lagu mulai mulai dia bermain dengan api kamu anyway oleh kristal sudah diamankan oleh anti-match disini jadi kalau misalkan kita ngomongin nanti untuk segi teamfight jangka panjangnya anti-match dan clover akan bisa berduet dengan area of effect yang mereka miliki BTW apa itu 80 detik lagi bakal ada bapak lot yang kedua nah oke by the way ini deh udah jadi playnya on my way gitu dong biar kompaknya dulu oke ini teamfight yang tadi di area top lane ini betul tuh red yang mana bener-bener sangat meresahkan sekali dari kedua belah tim oh udah di keker langsung ke arah belakang mencoba Ibernel justice duel tergagang seorang sun lumina di sana sedikit terlambat tapi anti-match gak bisa merasa pandemi langsung ada altar di sana masih ada seorang bayangan dan dari bayangan pasan clover harus hilang di atas altar masih bisa dibalikan ke atasnya tapi super pilihan pasul di cara patah bled triple kill dilakukan GPM ID akan menjadi kemenangan pertama untuk tim GPM ID thanks to start game GPM ID GPM ID 2 1 kemenangan pertama wow 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 kemenangan pertama GPM kita